Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan berlatih bergerak dari center atau core muscle, aktifkan abdominals dengan sedikit latihan rotasi dan twist, dan tentu saja spinal articulation. Mari kita mulai. Mulai dengan duduk di matras di atas sitting bone, lalu buka posisi kaki seperti diamond position, jadi telapak kaki saling menempel satu sama lain, lututnya terbuka keluar. Naikkan satu tangan di samping telinga, saya akan mulai tilt ke sebelah kanan saya. Usahakan untuk menekan sitting bone yang berlawanan. Jadi ketika saya tilt ke sebelah kanan, saya menekan sitting bone sebelah kiri, saya tetap ada di atas matras. Ini adalah oblique stretch. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Kita akan lakukan sisi sebelahnya. Inhale. Tekan sitting bone sebelah kanan ada di atas matras. Jauhkan pundak kiri dari telinga. Exhale. Buka dada kalian. Ketika kalian tilt ke sebelah kanan, rasakan seperti oblique atau tubuh bagian kiri itu seperti memanjang. And exhale. Tekan sitting bone kanan ke matras. Rasakan seperti bagian kanan sekarang memanjang atau stretch. Exhale. Kalau kalian merasa diperlukan, kalian boleh stay di gerakan ini beberapa saat lebih lama. Sekarang, bayangkan seperti tangan tetap ada di samping telinga. Lalu putar sampai dada mengarah ke kaki. Rasakan putarannya dari pinggang. Sehingga kalian akan mendapatkan stretch yang lebih lagi di sisi bagian kiri. Inhale. Inhale. Tekan sitting bone kanan ke matras. Jauhkan pundak kiri dari telinga. Exhale. Rasakan rotasinya berasal dari spine. Bukan cuma tangan yang berputar. Bukan cuma dada dan pundak yang berputar. Inhale. Kita lakukan satu kali lagi setiap sisi. Inhale. 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 Sekali lagi, kalau kalian merasa diperlukan, kalian boleh stay di gerakan ini lebih lama. Inhale. 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 Sekarang, kita akan pindah ke posisi Child Pose. Buka lutut kalian. Lebih lebar sedikit dari hips. Panjangkan punggung. Jauhkan pundak dari telinga. Dua kali nafas. Inhale. Rasakan seperti seakan-akan kalian mendorong tailbone atau tulang ekor ke arah belakang sehingga punggung lebih panjang dan kalian menolak matras dengan telapak tangan. Lahan-lahan. Geser telapak tangan mendekati lutut. Jauhkan pundak dari telinga. Masukkan tulang ekor sedikit. Punggung lurus. Sekarang, punggung tetap lurus. Dorong ke quadripet atau all four position. Aktifkan abdominus. Masukkan tailbone. Tolak matrasnya dengan tangan. Dorong lagi ke posisi Child Pose. Dari Round Back. Kembali ke Flat Back. Buka dadanya. Tetap Round Back. Lalu kita kembali ke posisi Flat Back. Jangan biarkan ribcage kalian keluar. Tapi tetap aktifkan abdominal sehingga ribcage ada di dalam. Biarkan kepala atau leher mengikuti gerakan spine. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Kembali ke posisi Flat Back. Sekarang kita Reverse. Tarik nafas. Tarik nafas. Round Back. Bergerak dari Tailbone. Bawa ke posisi Quadrupet. Flat Back. Spine-nya netral. Dorong ke Child Pose. Tetap Flat Back. Round Back. Temukan Spine Articulation kalian. Aktifkan Abdominus. Tiga kali lagi. Dari Tailbone sampai ke kepala bergerak secara sinkron. Seperti satu kesatuan. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Kembali ke posisi Netral. Sekarang kita akan tetap di Quadrupet Position. Atur posisi kaki dan tangan. Sekarang. Bayangkan posisi tubuh kalian tetap ada di tengah. Spine-nya netral. Tekuk sedikit siku. Jauhkan pundak dari telinga. Sehingga kalian merasa dada kalian akan sedikit condong. Ke arah bawah dan depan. Exhale. Inhale. Rasakan bawa kedua lutut. Sama-sama menekan matras. Dengan kekuatan atau beban yang sama. Tiga kali lagi. Inhale. Rasakan kalian tidak berat ke kanan atau berat ke kiri. Tapi ada di tengah-tengah. Dua kali lagi. Inhale. Satu kali terakhir. Sekarang saya akan mulai dengan kaki kiri dan tangan kanan. Tuck the toes. Aktifkan abdominals. Stabilkan pelvic. Dorong kaki kiri. Tangan kanan lurus ke depan. Kita tidak akan angkat. Kita akan diam di sini. Bayangkan seperti tulang punggung kalian juga memanjang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Bawa masuk tangan. Bawa masuk kaki. Sekarang kaki kanan. Dan tangan kiri. Tangan lupa. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Bawa masuk tangan. Dan bawa masuk kaki. Kita akan lakukan satu kali lagi. Setiap sisi. Kaki kiri. Stabilkan pelvic. Lurus. Bayangkan seperti hips tetap mengarah ke matras. Tangan kanan keluar. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sekarang kaki kanan. Pelvicnya stabil. Bawa keluar. Rasakan bawa inner thigh. Dan paha bagian luar kalian co-contraction. Atau dua-duanya sama-sama bekerja. Sehingga kaki tidak jatuh ke luar atau lebih mengarah ke dalam. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sekarang. Saya akan mulai dari tangan kanan. Letakkan tangan kanan di belakang kepala. Bayangkan posisi badan kalian tetap di tengah. Rotate. Buka dadanya. Sedikit saja. Exhale. Hipsnya tetap mengarah ke arah matras. Berputar dari pinggang. Dua kali lagi. Tangan kanan turun. Sekarang kita akan ganti tangan kiri. Inhale. 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 Okay. Sekarang. Duduk di sitting bone. Tangan ke depan. Aktifkan abdominal. Scoop the belly in. Bawa turun ke chest lift. Lalu all the way down. Tarik heels mendekati bokong. Kita akan melakukan pelvic curl. Inhale. Exhale. Sewaktu kalian melipat tailbone, bayangkan tarik dengan lower belly. Lalu seluruh abdominus aktif. Sehingga lower back menekan ke arah matras. Bawa naik bokong. Tricep aktif di atas matras. Exhale. Panjangkan tailbone. Ke arah heels. Lepas tailbone, bukan ke arah matras. Karena kalau tailbone dilepas ke arah matras, kalian akan sedikit arching lower back. Yang kita inginkan adalah tailbone memanjang ke arah heels. Sehingga kalian punya sedikit natural curve di bawah. And exhale. Tiga kali lagi. Rasakan spinal articulation ketika turun dan spinal articulation ketika naik. Satu kali terakhir. Hips tetap di atas. Lalu, kalian akan menjatuhkan bokong sebelah kiri. Tapi, usahakan hips kalian tidak berputar seperti ini. Tapi, kakinya tetap paralel. Hanya jatuhkan bokong sebelah kiri. Lalu, squeeze bokong. Naikkan lagi. Jatuhkan sebelah kanan. Rasakan rotasinya terjadi dari pinggang. And exhale. And inhale. Dua kali lagi. Tiap sisi. Satu kali terakhir. Lalu, artikulasi turun. Interlis tangan di belakang kepala. Naikkan sedikit elbow atau siku kalian. Rasakan seperti skapula atau tulang belikat seperti melebar di atas matras. Sebisa mungkin, panjangkan tulang ekor ke arah heels. Rib cage masuk. Aktifkan abdominus. Tarik napas. Inhale. Exhale. Chest lift. Bayangkan seperti kalian pakai korset dan semua korsetnya ditarik ke tengah. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Lalu kita stay up dan kita akan melakukan rotasi. Inhale. Small rotation. Pertahankan ketinggian dada. Satu kali terakhir. Buka tangan kalian ke T position. Tarik napas. Inhale. Exhale. Satu kaki naik. Inhale. Kita akan melakukan spine twist supine. Inhale. Selamat menikmati. Berputar dari waist. Usahakan rib cage yang berlawanan. Dan pundak tetap ada center di atas matras. Jika kalian twist ke kanan, bayangkan tubuh sebelah kiri memanjang. Satu kali terakhir, kaki tetap di atas table tall, bawa tangan over, ke posisi 100, kita akan melakukan 100, satu kali inhale, exhale. Sampai jumpa di atas table, kaki tetap di atas table, kaki tetap di atas table. Satu lagi, satu kaki turun, satu kaki lagi turun, luruskan kedua kaki, lalu bawah dada turun, tangan di belakang kepala, kita akan melakukan 100, rasakan seperti kaki kalian memanjang, inner thigh active, inhale. Round back, jangan jatuhkan kepala, inhale, and exhale. Inhale. Kita ke chest lift. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Dan kita akan tetap stay di posisi duduk. Buka kaki selebar matras. Flex. Tegakkan badan kalian. Tangan di belakang kepala. Interlace. Kita akan melakukan spine stretch. Pada saat kalian round back. Melengkung. Dan tilt. Bayangkan seperti kepala tetap resting di atas telapak tangan. Jadi jangan tarik kepalanya sampai seperti ini. Biarkan dia tetap memanjang. Kalian bergerak dari spine. Articulate up. Articulate up. Turun. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Rapatkan kedua kaki. Lalu kita akan melakukan spine twist sekali lagi. Rasakan kalian bergerak sebagai satu kesatuan dari pinggang. Inhale. Exhale. Double breath. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Kembali ke tengah. Release tangan. Tekuk kaki. Kita akan melakukan roll out. Dengan kaki tertekuk seperti ini. Tapi kita akan menambah rotasi. Tangan di depan. Telapak tangan berhadapan. Inhale. Exhale. Round back. Turun. Ke chest lift. All the way down. Inhale. Chest lift. Rotasi ke kiri. Kedua tangan ketinggiannya tetap sama. And exhale. Articulate up. Tegak ke tengah. Lalu ke kanan. And exhale. Kembali ke tengah. All the way down. Inhale. Inhale. Articulate up. Ketengah. Twist ke kiri. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. 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 Chest lift. Inhale. Ke sebelah kanan. Terlapak tangan kanan dan kiri tetap sama tingginya. Satu kali terakhir. Inhale. Just lift. Rasakan heels kalian menekan ke matras. Satu lagi, ke sisi kanan Inhale Kembali ke tengah Oke, letakkan kaki kalian Di matras Yang terakhir adalah kita akan melakukan seal papi Tapi tanpa clapping Jadi, angkat kaki Lalu masukkan tangan di bawah Lutut seperti ini Pegang ankle-nya Mulai balancing Di tailbone Naikkan satu lagi kaki Angkat Kedua telapak kaki Bagian tumit Dan toes-nya Itu saling berdekatan Jauhkan pundak dari telinga Lalu telapak kaki turun sedikit lebih rendah dari dada kalian Engage abdominals Inhale Inhale And exhale Inhale Tiga kali lagi Satu kali terakhir Inhale Oke Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.